Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Jujur aja guys, ini adalah HP paling futuristik ya yang pernah saya lihat secara langsung dan dia nggak punya lubang port, kemudian nggak punya juga lubang speaker nggak punya tombol, bahkan juga nggak punya lubang mic Halo guys, saya Febian dari channel Kepoin Techno ya berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari jadi saya baru aja pulang dari produk experience untuk Vivo Apex 2019 jadi ini masih prototype ya, langka banget di Indonesia cuma ada 2 unit dan nggak dijual untuk umum ya sampai saat ini dan Apex sendiri merupakan kependekan dari all prototype experience dan divisi ini jadi aja guys buat Vivo ya untuk memamerkan inovasi dan teknologi terbaik mereka saat ini jadi kecanggihan pertama dari Vivo Apex 2019 ini adalah nggak punya lubang jadi desainnya ini glass unibody guys, yang disebut Vivo sebagai super unibody jadi kamu bisa lihat ya di bagian atas, kemudian di bagian samping dan bagian bawah ini sama sekali nggak ada lubang port, nggak ada speaker ataupun tombol jadi fokus pada layar dan semuanya ini diganti dengan teknologi baru yang inovatif dan futuristik misalnya aja speaker, ini karena nggak ada lubang speakernya maka Vivo Apex 2019 menggunakan getaran ya dari bodi belakang untuk menghasilkan suara dengan teknologi piezoelektrik ganda atau yang Vivo sebut sebagai body soundcasting technology kualitas audionya keren ya, enak banget padahal suaranya ini nggak dari speaker, tapi dari bodi belakangnya dan juga layarnya ini jadi kecanggihan yang kedua ya, jadi kamu bisa denger contoh audionya seperti ini kemudian yang ketiga, ini lubang mic-nya juga nggak ada guys dan diganti dengan kebalikan dari teknologi speaker tadi jadi bodi belakangnya ini akan menyerap suara kita, lalu diteruskan ya layaknya sebuah mic jadi bodi belakangnya ini selain sebagai body, juga sebagai speaker dan sekaligus juga mic kemudian yang keempat, ini tombol-tombolnya juga nggak ada jadi nggak ada tombol power ataupun tombol volume dan diganti dengan teknologi touch sense yang menggunakan pressure sensor dan touch sensor di samping ini jadi meskipun nggak ada tombol ya, kamu tetap bisa tekan volume seperti saat menggunakan tombol kemudian yang kelima ini ya, port chargingnya juga nggak ada, jadi nggak ada micro USB ataupun USB Type-C port ini langsung diganti dengan Mac port namanya jadi dia pakai magnet ya, yang langsung nempel begitu dideketin ke pin di bodi belakang Mac port ini guys, jadi port charging sekaligus untuk transfer data pengganti dari USB Type-C ataupun micro USB dan yang keenam ini jelas nggak ada juga SIM tray-nya dan di Apex 2019 ini SIM card diganti dengan eSIM ya, yang udah support 5G jadi ini futuristik banget ya guys, dan udah antisipasi juga siapa tau nanti kedepannya eSIM ataupun 5G bakal disupport oleh operator di Indonesia dan yang ketujuh, ini yang menurut saya paling keren ya jadi teknologi in-display fingerprint sensor di Vivo Apex 2019 ini juga beda dari kebanyakan saat ini jadi kalau biasanya nih, kamu cuma bisa scan fingerprint kan di titik tertentu aja ya di layar yang udah ditentuin nah di Vivo Apex ini, kamu bisa scan fingerprint di semua bagian layar jadi kamu bisa di atas, di bawah, di tengah, dimanapun yang kamu pengen dan bahkan ini kamu bisa scan 2 jari sekaligus hal ini bisa bikin lebih aman ya daripada pakai 1 fingerprint karena kamu juga bisa bikin kombinasi sidik jari antara jari yang satu dan jari yang lain jadi kamu bisa nyemunyiin untuk login mau pakai jari-jari yang mana dan kalau kamu perhatikan, ini proses deteksi fingerprintnya juga cepet banget guys nyaris instan oke kemudian, untuk mengatasi panas ya Vivo Apex 2019 ini juga dilengkapi dengan liquid cooling dengan headsink multi-layer grafit ini diklaim Vivo ya, tadi bisa ngebuang panas 4-6 kali lebih efektif daripada teknologi yang ada saat ini dan panas ini guys bakal disebar ya ke seluruh bodi secara merata yang memiliki temperatur lebih rendah jadi panas ini nggak ngumpul di satu titik aja dan sekarang yang ke sembilan ya jadi kalau kamu perhatikan desain dari Vivo Apex 2019 ini tetap ringkas dan tipis padahal sebenarnya bass band dari 5G sendiri ini butuh ruang yang cukup besar tapi di Vivo Apex 2019 ini udah diakalin guys dengan menggunakan penumpukan 3D di dual motherboardnya jadi dia tetap bisa tipis dan ringkas meskipun udah support 5G dan ngomongin performa Vivo Apex 2019 ini pake Snapdragon 855 kemudian dia pake 12GB RAM ini gede banget dan 5GB 12GB storage serta udah pake Funtouch OS ya yang berbasis Android Pie dan untuk kameranya ini di belakang ada 2 kamera guys kombinasi dari 12MP dan 13MP dengan desain simple yang minimalis kalau kamu lihat nggak ada tonjolan lensa ya atau hal-hal yang lain jadi simple banget tetapi sayangnya Vivo Apex 2019 ini nggak dilengkapi dengan kamera depan jadi nggak bisa foto selfie ataupun video call kenapa? kita bakal bahas ya sebentar lagi di video sesi tanya jawab Vivo Apex 2019 oke itu tadi 11 kecanggihan dari Vivo Apex 2019 jadi ini adalah HP prototype tempat Vivo show up ya untuk semua inovasi dan teknologi barunya sebagian atau seluruh dari fitur ini bakal diadopsi tentunya ya untuk smartphone Vivo yang dijual ke konsumer nantinya sama seperti saat kayak teknologi pop-up kamera di Vivo Apex 2018 ya yang akhirnya diadopsi di Vivo V15 dan Vivo V15 Pro sebentar lagi bakal ada video tanya jawab guys seputar Vivo Apex 2019 untuk menjawab berbagai pertanyaan dari follower IG Kepoin Tekno jadi buat kamu yang penasaran atau yang udah pertanya pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan saya Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys jangan lupa subscribe bila nggak kudet dan sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok